Intro Yo, halo next generation Berjumpa lagi bersama saya di channel anime review Bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe Dan jangan lupa klik icon loncengnya juga Agar di setiap ada video baru Teman-teman akan mendapatkan notification Masih sama dengan chapter sebelumnya One Piece 945 kembali memperlihatkan kelanjutan ketegangan Antara Zoro melawan Kyoshiro, Sanji melawan Drake Dan akhirnya Lau pun kembali menampakkan diri Untuk mencoba menyelamatkan krunya Yang tak kalah menariknya juga adalah Suasana di penjara tambang Big Mom yang sudah memasuki area tersebut Langsung menyebutkan maksud dan tujuannya datang ke sana Tapi tentunya apa yang ia inginkan Tak akan mudah didapat Karena di sana Queen langsung menolak Untuk membagikan Oshiruko Well, langsung saja mari kita bahas Poin-poin menarik lainnya yang ada Dalam One Piece chapter 945 Kepengecutan Shogun Orochi Kita awali pembahasan One Piece 945 Dari wilayah ibu kota bunga Setelah kemunculan Kyoshiro yang menghadang serangan Zoro kepada Shogun Orochi pun langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut Sembari memerintahkan pada semua pasukannya untuk menangkap dan memenggal semua tokoh yang terlibat dengan Yasu Bagi Orochi siapapun sekutu Yasu Mereka semua adalah musuhnya Namun sayangnya lagi-lagi dia menunjukkan sikap pengecutnya Dia hanya bisa memberikan komando saja Tanpa ada sedikitpun niatan untuk menunjukkan kemampuannya di hadapan Zoro Saya rasa banyak dari para fans pasti setuju dengan anggapan bahwa Orochi tak mempunyai sikap wibawa sama sekali Padahal jika seandainya dia sekali saja Ataupun hanya sebentar saja menunjukkan kekuatannya di hadapan para-para jurid Pasti mereka akan semakin bersemangat untuk meladeni perlawanan pihak aliansi Ya sejauh ini sebagian besar aksi dari Orochi hanya mengandalkan pasukannya saja Ataupun sekutunya seperti Kaido Dia hanya bisa memberikan intimidasi dan ancaman saja Seperti ketika peristiwa yang terjadi di kediamannya saat bertemu dengan si P-Zero Sikap inilah yang membuat sebagian besar fans menganggap bahwa kepemimpinan Orochi sebagai Sogun Diwano Akan digulingkan oleh Kyoshiro Karena jika melihat dari sikap kedua tokoh tersebut akan sangat jauh bertolak belaka Kita lihat Kyoshiro Dia bahkan sangat disegani oleh para masyarakat Wano khususnya di ibu kota Sangat jauh berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh Orochi So saya kira mungkin saja memang benar jika Kyoshiro mempunyai peran lain Selain daripada sebagai anak buah Orochi Kemunculan Oniwa Bansu Semua pasukan terkuat milik Orochi akhirnya berkumpul di satu tempat yang sama Di chapter sebelumnya kita sudah melihat Kyoshiro Dan di One Piece 945 ini Hiliran kelompok Oniwa Bansu yang ikut meramaikan kekacauan di distrik Rasetsu Inilah peristiwa yang sesuai dengan harapan saya Kehadiran Fukuro Kuju bersama kelompoknya pada akhirnya akan menyibukan anggota SAP yang hadir di sana Momen ini bisa saja memberikan kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan kemampuannya dalam menghadapi para samurai dan ninja Jadi pastinya akan seru jika salah satu dari mereka akan ada yang mendapat lawan dari pihak Oniwa Bansu Tapi sayangnya kehadiran Oniwa Bansu juga bisa menghabat keseruan duel 1 lawan 1 Zoro melawan Kyoshiro Ya seperti yang kita lihat saat ini Di tengah-tengah duel mereka Fukuro Kuju langsung memerintahkan anggotanya untuk menangkap Zoro Dalam hal ini Fukuro Kuju sudah mendapatkan info keterlibatan baca ke laut topi jerami dari Hawkins Dia pun diperlihatkan sedang memegang beberapa pos terburonan yang salah satunya adalah milik Zoro Jika kedepannya anggota Oniwa Bansu mengganggu Zoro Maka bukan tidak mungkin duelnya dengan Kyoshiro akan sedikit terhambat Nah sementara itu, Brook yang terlihat di sana juga ikut berpartisipasi Untuk mengintimidasi beberapa anggota Oniwa Bansu dengan wujud rohnya Sama seperti sebelumnya yang pernah ia lakukan di kediaman Orochi dulu Aksinya ini memberikan dampak yang cukup lumayan Karena mereka pun terlihat begitu ketakutan Kemudian kehadiran Hiyori di sana juga tak luput dari perhatian Oniwa Bansu Mereka pun langsung bergegas untuk menangkapnya Untungnya tak lama kemudian, Hiyori berhasil diselamatkan oleh Zoro Lagi-lagi ini juga salah satu peristiwa yang mengganggu duel Zoro melawan Kyoshiro Iya, ketika Hiyori diketahui sudah bersama dengan Zoro Pasti otomatis ia pun menjadi salah satu orang yang akan ditangkap Soal langkah lebih baiknya Hiyori mundur untuk sementara waktu Karena apabila ia tertangkap dan terbongkar identitasnya Maka akan semakin memperparah situasi Intimidasi Hawkins terhadap Lau Akhirnya kapten dari Bajak Laut Hati muncul kembali Lau yang sebelumnya beradu argumen dengan Shinobu Memutuskan untuk bergerak sendiri untuk menyelamatkan nakamanya Dan sekarang saat ini ia sudah berada di depan tahanan Kemunculannya disana sudah ditunggu oleh Hawkins Ia sepertinya sudah mengantisipasi kedatangan Lau Bukanlah hal yang mudah bagi Lau untuk menyelamatkan krunya Karena Hawkins sendiri telah menahan Beppo di tempat yang berbeda Bukan hanya itu saja Salah satu yang Hawkins lakukan pada mereka adalah Mengaplikasikan kemampuan wara-waranominya kepada Beppo dan yang lain Alhasil jika Lau ingin mengalahkan Hawkins Maka ia harus membunuh krunya terlebih dahulu Benar-benar persiapan brilian yang sudah direncanakan matang-matang oleh Hawkins Ya, karena meskipun Lau bisa memindahkan mereka Namun pada akhirnya nyawa Beppo dan yang lain berada di tangan Hawkins Muncul lagi salah satu kekuatan paramesia yang begitu mengerikan Hawkins dengan mudahnya mengintimidasi musuh Ini karena ia seolah-olah telah menggandakan nyawanya sendiri Dengan memanfaatkan anak buah Lau So, kira-kira bagaimana cara Lau menyelamatkan anak buahnya? Apakah ia akan tetap bertarung melawan Hawkins? Sepintas memang akan sangat menyulitkan bagi Lau Namun seberapa hebatnya kemampuan wara-waranomi Pasti akan ada kelemahannya Dan sepertinya Lau harus mencari solusi lain Untuk menetralkan efek dari kemampuan Hawkins Pada dasarnya Lau sendiri mempunyai kemampuan yang identik dengan Hawkins Dimana keduanya sama-sama dapat mengendalikan nyawa seseorang Karena Lau sejatinya bisa mengambil dan menukar jantung seseorang Mungkin saja ia dapat memanfaatkan kemampuan buah iblisnya Untuk mengambil jantung Hawkins Sehingga keduanya sama-sama merasa terintimidasi Jadi bagaimana menurut teman-teman sendiri? Kecemburuan Sanji terhadap Zoro Untuk saat ini Sanji memang mengungguli Zoro dalam hal nilai buronan Namun ketika isunya mengenai seorang wanita Tentu Zoro yang lebih unggul dari Sanji Iya, selama ini banyak wanita-wanita cantik yang menghiasi perjalanan Zoro Salah satunya di Aquano ini adalah Kozuki Hiyori Ketika di tengah-tengah duel Sanji melawan Drek Saat itu juga ia kembali lagi menunjukkan kepekaan Telinganya mendengarkan teriakan seorang wanita yang tak lain adalah Hiyori Namun sayang seribu sayang Saat ia berniat untuk menolongnya Tapi malah keduluan oleh Zoro Nah, kejadian inilah yang saya kira mengalahkan hype duelnya dengan Drek Karena bagaimanapun juga, pasti banyak yang lebih mengomentari ekspresi dari Sanji Ketika melihat Zoro menyelamatkan Hiyori Ya, padahal awalnya ia sudah menyombongkan diri perihal bontinya Namun tetap saja, reputasi Sanji di depan seorang wanita Masih lebih mentereng seorang Zoro Mungkin adegan ini bisa masuk sebagai salah satu best moment di One Piece 945 Nah, berbicara mengenai pertarungannya dengan Drek Sejauh ini Sanji lebih ke arah bertahan Dia belum melancarkan serangan yang berarti Drek yang sudah bertransformasi ke bentuk zoanya Justru terlihat lebih buas Ia tanpa ragu langsung menyerang dan menghantam Sanji dengan ekornya Pertarungan antar dua tokoh dari Note Blue ini Mungkin akan semakin menarik jika nantinya Sanji bertransformasi ke wujud Osobamasnya Semoga saja duel ini ke depannya masih akan tetap berlanjut Permohonan maaf, Kiemon Beralih ke wilayah lain tepatnya di Kuri Di sana ada kelompok Kiemon dan Asura Doji Mereka semua awalnya membicarakan tentang tragedi pembakaran hutan di Gunung Atama Mendengar pernyataan langsung dari Kiemon Praktis Doji langsung marah Ya, karena tempat tersebut pada dasarnya adalah tempat persembunyian kelompok mereka selama 20 tahun terakhir Tentu kita sudah tahu maksud dan tujuan pembakaran tersebut Kiemon dan Inuarashi sejatinya ingin memprovokasi Asura Doji dengan pihak Kaido Agar nantinya Doji ikut turun untuk membalas Kaido Namun yang terjadi Kiemon dan Inuarashi sepakat bahwa tindakannya memang salah Mengambil momentum kematian Yasu Mereka berdua pun langsung meminta maaf dan sekali lagi meminta Asura Doji untuk ikut bergabung bersama kelompok aliansi Rencana yang sudah Kiemon bentuk sedemikian rupa masih akan tetap berjalan Dimana penyerangan ke markas Kaido akan berlangsung di malam festival api Hampir saja rencana tersebut gagal akibat kebocoran atas pesan rahasia Namun rencana mereka terselamatkan berkat pengorbanan Tonoyasu Nah disini Asura Doji tak langsung menanggapi permintaan Kiemon Ia malah membawa mereka ke suatu tempat Sepertinya ada hal yang ingin ia tunjukkan pada Kiemon dan Inuarashi Kira-kira hal apakah itu? Ya lagi-lagi kita masih belum diizinkan untuk mengetahuinya Namun sepertinya hal tersebut tak jauh-jauh dari isu keluarga Kozuki Wujud Zouan Queen diperlihatkan Akhirnya One Piece 945 memperlihatkan pada kita semua form dari Zouan Queen Sama seperti dua komander lainnya Yang mana Queen juga memakan buah iblis Zouan kurba Ryu Ryu no Mi model Brasiosaurus Yang menjadi alasan Queen memperlihatkan wujud tersebut tak lain adalah Kehadiran tamu tak diundang yaitu Olin alias Big Mom Semua yang hadir di penjara tambang Tampak kaget melihat kedatangan Big Mom Baik Queen maupun Luffy Keduanya memperlihatkan ekspresi yang sama Saat itu juga Big Mom langsung memanggil Otama untuk masuk ke dalam Namun sayangnya Kiku melarang Otama dan Momonosuke masuk Dengan alasan demi keselamatan mereka Di sini hanya Otama saja yang merasa kecewa akibat tidak bisa masuk Dan Momonosuke sepertinya sudah paham dengan situasinya Nah padahal jika Otama berada di sana setidaknya dia bisa berguna untuk menaklukkan para smile user dengan kemampuan buah iblisnya Ya kita lihat saja kedepannya akan seperti apa Apakah dia akan tetap nekat ikut masuk atau tetap berada di luar Nah Big Mom yang sudah hadir di tengah-tengah gemuruh turnamen sumo Tanpa berpikir panjang langsung menegaskan maksud dan tujuan ke sana untuk memakan Oshiruko Hal itu pun langsung direspon oleh Queen Ia menolak mentah-mentah untuk membagikan makanan favoritnya pada siapapun yang ada di sana Mendengar pernyataan tersebut Big Mom langsung melancarkan serangannya ke arah wujud Zoan Queen Dan berhasil menjatuhkannya Bentuk besar Brasiosaurus ternyata tak memberikan intimidasi yang berarti pada Big Mom Ya sedari kecil Sejatinya Big Mom sudah terbiasa dengan bentuk raksasa seorang Elbab So kali ini Queen setidaknya akan merasakan keganasan seorang Yonko Saya kira kedepannya duel Big Mom melawan Queen masih akan tetap berlanjut Untuk sama-sama mempertahankan Oshiruko Yang kenyataannya makanan tersebut sudah dihabiskan oleh Luffy dan Kakehyo Nah peristiwa ini sekaligus menandakan bahwa Big Mom masih dalam kontrol Chopper Belum ada tanda-tanda dia akan kehilangan kendali Kesempatan ini pada akhirnya bisa dimanfaatkan oleh Chopper untuk membebaskan Luffy dan yang lainnya Well, saya kira itulah pembahasan One Piece 945 Seperti biasa jika ada kesalahan mohon dikoreksi Dan apabila teman-teman ingin menambahkan Silahkan tuangkan opininya di kolom komentar Mari berdiskusi Cheers Cheers